Subscribe Berita Surakarta Terima kasih Terima kasih atas kedatangan Semua pekerjaan media Pada siang hari ini Ada beberapa hal yang akan kita Sampaikan, yang pertama Secara resmi Pekerjaan kita, Bro Giring Remesa Akan menyerahkan Friendship Card Kartu Persahabatan Ini KTA-nya PSB Silahkan Ini versi besar ya Bro saya aja lah sebesar ini mas Gedeba Terima kasih Tiga Kedua 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 Saya persilatkan kepada Sis Dries Yang meluaki PSB Untuk menyampaikan Kesempatan Dua kata-kata Oke Assalamualaikum Maju 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 Ya Udah Oke Kedengeran Terima kasih teman-teman media Yang udah nunggu Udah makan Belum Belum Oke Jadi hari ini hari yang berbahagia Karena akhirnya Mawar yang kemarin ditanya Sama teman-teman media semua Hari ini Sudah akan secara langsung Memperkenalkan diri Dan nanti Mas Kaisang yang akan juga Bercerita bagaimana Bisa sampai di keputusan hari ini Tapi kami Sangat Senang sekali Karena ada Energi baru Komunikasi Persahabatan Pertemanannya Sudah terjalin Cukup lama Dan kami Sangat apresiasi Mas Kaisang Mau Turun Ikut berjuang Bersama dengan Teman-teman PSI Dan hari ini Sebuah kegembiraan Buat kami semua Bisa menyambut Anggota terbaru kami Mas Kaisang Itu aja Mari kita dengarkan selanjutnya Dari Mawar Bukan nama sebenarnya Apa? Maju dikit Maju dikit Maju aja sih Sebenarnya bukan baru-baru aja Udah cukup lama Saya juga sudah bertemu dengan Pro William Ada juga Pro Mongol Dan yang pasti juga ada Pro Ketum juga Waktu itu di Podcast Saya Saya juga Sering berkomunikasi Intens juga dengan Pak Wamen Dengan Sis Grace juga Alhamdulillah ya Komunikasinya selalu lancar Selalu baik Selalu cair Tapi kami waktu itu Mikir Kenapa enggak Diseriusin aja Atau sekalian Tegang semua Kami ini kebetulan punya Kesamaan Dan keinginan Kami ingin Anak-anak muda itu Bisa lebih terlibat Di sektor publik Karena kan kita tahu Apalagi di pemilu Anak muda itu Biasanya hanya dijadikan Sebagai Objek pasif Kita mau Mereka itu menjadi Objek yang aktif Karena mau gimana pun Masa depan Indonesia itu Ya untuk Anak muda Indonesia Sepaneng semua Ya ya lanjut-lanjut Semua ditulis Soalnya Oh ya Siap Siap Biar cair aja Gitu Mas Tunggu dulu Nanti Tunggu selesai Dan ini ya Apa namanya Saya lihat juga PSI ini Partai yang Bagus Yang diisi Oleh Anak-anak muda Yang Berintegritas Punya Mereka juga Punya kompetensi Juga Dan yang penting Adalah Mereka itu Punya semangat Untuk Membuat Indonesia Jauh lebih baik Cuma kok ya Sayangnya itu Mereka Tidak masuk Senayan Coba kita lihat Itu yang Di Pemilu Thailand Yang menangkan Itu Siapa itu Move forward Party Kan Kalau mereka bisa Kenapa di Indonesia Tidak bisa Nah setelah itu Saya Mikir Dan Saya sudah berkomitmen Dan Memantapkan hati Untuk Berjuang Bersama PSI Dan Alhamdulillah juga Saya juga sudah dapat Izin dan Restu Dari Istri saya Aminnya kurang kencang Amin Karena mau gimana pun Istri saya adalah Teman hidup saya Teman saya Berdiskusi Jadi Apapun Saya harus mendapatkan Restu Dari Istri saya Dan Semoga ini Sebagai langkah awal Politik saya Dan saya berharap Saya dan PSI Bisa membuat Indonesia jauh lebih baik Di masa depan Silahkan ada beberapa pertanyaan Tadi Mbak yang pertama nih Ini Pernasaran Ayo Munggo Gak usah penasaran Apa mas Silahkan Mbak Mas Mungkin Boleh disediknikatkan Apa sih alasan intinya Kenapa milih PSI Bukan mengikuti Jejak Keluarga Keluarga saya kan ini Yang lain Sudah dapat Setelah ini Mas Dari caleg Atau Mungkin ikut pilkanda Atau depok Mas Mas Wartawan yang biasanya 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 liputan persis Mas Yang tadi yang depok Ya nanti itu kita Lihat dulu Tapi yang mau gimana pun Pasti nanti kami dari PSI Kalau mungkin Bukan saya Ya kami akan memajukan Tokoh Tokoh-tokoh nasional Yang emang Pantas untuk dimajukan Mas kenapa PSI Gak PDI atau Gerindra Atau partai yang lain Yang lebih Kenapa 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 Pilihannya Ke PSI kenapa Gak PDI atau Gerindra Yang suaranya lebih besar Ya pilihannya itu Balik lagi Karena saya lihat Diisi oleh anak-anak muda Yang punya kompetensi Punya semangat Daya juang bagus Kenapa tidak Izin ke Pak Jokowi gak Pak Mas Izin ke Pak Jokowi Ya minta restu Pasti Tapi kan namanya juga Beliau itu kan Sibuk banget kan Mentok-mentok Dapat 5 menit Ada pesan dari Pak Jokowi Setelah minta restu Biasanya kan cuma minta restu Gak minta pesan Mas Mau jadikan ketum Gimana mas Nanti ada program Untuk menggandeng Anak-anak muda Masuk ke Senayan Seperti apa Trik langkahnya Saya masih anggota Perencana kan Mau jadi ketum ini Ya sepoknya itu Doain aja Daftarnya tanggal berapa Tau mas Daftarnya ke PSI Sebagai anggota Didaftarkan Tanggal berapa Ya sekitar seminggu yang lalu Tanggalnya Seminggu yang lalu Kira-kira berapa Tanggal berapa Pas mawar keluar apa lagi Sebelum mawar keluar Sebelum Sebelum mawar keluar Mas pilihan Apa mawar ini sendiri Apa karena simbol Dia Seperti mawar Atau bagaimana Enggak kan Simbolnya PSI kan mawar Dan mawar itu juga Salah satu Bunga favorit istri saya Saya masih anggota Dua lagi Dua lagi Yang belum ya Mbak ini Ini Mbak yang jubat Ya itu kan tadi Karena sudah ada Ya bicara Bicaranya seperlunya Keduanya sibuk Apalagi Mas Gibran Terakhir yang ini belakang Menyebut akan masuk ke PSI Siapa? Mas Giesang Ke Pak Dobowi Mas Gibran Ya nyebut Nyebut Cuma gak dibalas Terakhir kapan mas Wanya ke Mas Gibran Gak lama banget Sebelum masuk ke PSI Itu pun bahas persis Mas Giesang Mas Giesang Mas Giesang Mas Giesang Mas Giesang Gantian tuh Gantian Ini membawa PSI ke Senayan Mas Dan berjuang bersama PSI Kira-kira nanti perjuangannya seperti apa Jadi jurkam Atau seperti apa Ya sekarang sebagai Saya akan berjuang sebagai anggota dulu Mas Giesang Beda paka dengan Mas Giesang Sama Pak Jokowi Gimana mas? Beda paka dengan Pak Jokowi Dan Magibran Kan PDI juga punya aturan Satu keluarga Harus satu pakaian Ini loh keluarga saya Ini loh Nih Satu dua Gak masalah ya mas Ya Ya Harusnya gak masalah juga Oke cukup ya Mas kasih penyerahannya Kenapa di Sleman Saya silahkan Kalau lo kasih penyerahannya Mas Giesang Dibanding DPP Gimana? Kenapa lo kasih penyerahannya Di Sumber D Oh ya pasti Sekarang jawab Sekarang apa disini Gini loh Kebetulan kemarin kan Persiswa lo habis menang kan Di Sleman Saya Kenapa gak di Sleman mas Pernah ada gak disini Gak rumahnya disini Saya punya hanya rumah Eh saya numpang rumah bapak sih Saya kebetulan belum punya rumah di Solo Jadi ya numpang izin dulu ke ibu Kebetulan juga sulit Nyari waktu Saya dari Bandung Tapi dari Jember Bro Ketum kita dari Jember Yaudah ketemu di Solo Kemumpung ada di Solo Cari di tengah-tengah gitu Ya Yang gampang di akses Kalau untuk targetnya masuk Mas Giesang itu Target berapa 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 kursi di Senayan Kita gak ngomong yang pragmatis Yang penting sama-sama berjuang dulu Kalau Ada kesamaan visi Kita pengen Tadi kan Mas Giesang udah bilang Kita pengen Anak muda itu Gak lagi jadi objek yang pasif Jadi mereka tuh sama-sama Mau nge-climb haknya sebagai anak muda Dan berjuang Menentukan kita mau bentuk Indonesia kayak apa Jadi Visinya lebih jangka panjang sih mbak Gak sebatas angka-angka Pragmatis pemilu aja Cukup ya Terima kasih 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 Tapi mawar selesai gitu Terima kasih 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 Mas Giring Mas Giring Statement sedikit Terima kasih Iya Sampar sini ya Mas Giring kan Kemarin sempat Bilang kalau untuk wacana penggambian Mungkin boleh Terima kasih Saya cuma mau bilang Alhamdulillah hari ini Doa saya Bersama doa ribuan Kadar PSI Yang Memiliki jiwa Jokowisma Dikabulkan Jadi kita berbahagia sekali Sekarang Tertambah Kekuatan baru Bro Kaisal Luar biasa Jadi di dalam Jadi di dalam juga Tidak ngomong Terlalu ribet-ribet ya Bercanda-bercanda Jadi itu kan Spiritnya PSI Bahwa kita Politik Melayani Tapi juga dengan Sampai Estafet Kepemimpinannya Kedepannya juga akan diserahkan Atau gimana Nanti itu Baru happy Kita kasih itu dulu Estafet Estafet Ngomongin tentang Beli baju Kalau gayanya Sekarang Makin keren Kalau parfumnya sama Kayak parfumnya saya Oke Makasih Tanggal Tanggal pastinya Tanggal berapa sih Mas? Jakarta Tanggal berapa sih Mas? Pastinya Seminggu yang lalu Tanggal berapa Terima kasih Panas Panas Kita Tampai Tangan 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 Terima kasih telah menonton!